Bukan diseret, bukan diseret pake motor, dipukul takut pindah Kepalanya sih, jadi kepalanya kenapa, diapa ini? Tadinya dipenturin Kemana? Kemotor, terus ke aspart Oke teman-teman ya, jadi ini adalah jalur Cirebon-Sumber ya Dimana jalan ini memang ramai sekali teman-teman ya, pada saat jam-jam segini ya Ini menunjukkan jam 8 malam ya Dimana orang pada keluar kerja atau pulang kerja ya Dan ada juga yang baru berangkat kerja lembur gitu ya Ini adalah jalur Kalitanjung ya Menuju sumber dimana ada flyover ya Dimana jasad pindah itu ditemukan tewas ya teman-teman Oke, jadi Flyover itu sendiri ya teman-teman ya Terkenal sering ada begal teman-teman ya Atau bisa dibilang Tempat berkumpulnya ya Orang-orang jahat ya Dan buat teman-teman ya Agar kalian lebih hati-hati lagi Kalau lewat sini teman-teman ya Karena sangat rawan sekali teman-teman ya Walaupun Memang flyover ini ya Berdekatan dengan Polsek Talun ya Tapi kita kan tidak tahu ya Nasib kita seperti apa gitu Maka kita jaga-jaga aja Kalau misalnya kita memang Tidak berani ya Misalnya pulang malam gitu Dari kerjaan sebaiknya Mendingan lewat jalur lain aja Jangan lewat jalur sini teman-teman ya Oke Jadi kita udah Nyampe di lampu merah nih teman-teman ya Jadi dari sini Itu sekitar 100 meter ya Menuju Lokasi flyover itu sendiri teman-teman ya Ramai sekali Ntar lagi kita akan Melewati pom juga teman-teman ya Nah pom bensinnya sendiri Itu sangat dekat sekali loh Ramai banget gitu ya Kalau jam segini ya Kayak gitu Dan buat kalian ya Para orang tua Agar selalu menjaga Buah hatinya Apalagi Punya anak Yang Baru gede gitu ya Maksudnya yang Beranjak dewasa Agar selalu menjaga Anak-anaknya Jangan sampai Apa ya Jangan sampai Pergaulan bebas Kayak gitu ya teman-teman ya Kita menjaga aja Seperti itu ya teman-teman Oke Dan ini 50 meter menuju flyover nih teman-teman Sekarang saya lagi berada di jalur sebelah kiri ya Arah Kalitacung menuju sumber ya Teman-teman ya Sedangkan kejadiannya itu Berada di jalur sebelah kanan Arah sumber menuju Tari Tanjung Cirebon ya Oke Saya akan berhenti sejenak ya Di sini Buat melihat Secara langsung Tempat kejadiannya ya Ini dari sebelah kiri ya teman-teman ya Nanti saya akan coba putar arah ya Kita hampir jalurnya Dari sebelah kanan Arah sumber menuju Kalitacung ya teman-teman ya Ini adalah lokasinya ya Di sini Keren bisa bayangin sendiri ya Ketika kalian malam hari Mokok di sini Tengah malam Dan 12 malam Itu sepi banget teman-teman ya Ini kebetulan lagi rame nih teman-teman ya Kita akan coba Janur sebelah kanan ya Arah sumber menuju Kalitacung Oke saya akan putar arah ya Dari arah Sebelah kanan ya Dari arah sumber menuju Cirebon Dan kebetulan juga Sempatan kalian Aku ingin mengantarkan donasi ya Buat Seorang anak ya Yang selalu ikut Dengan anaknya Yang sampai Ketiduran di jembatan ini Teman-teman Saya sudah putar arah nih Sekarang saya berada Di jalur sebelah kiri Dari arah sumber Menuju Kota Cirebon Ya teman-teman ya Mudah-mudahan mah Anak yang biasa ikut dengan Bapaknya ya Menjadi pengulung Dan sampai ketiduran di jembatan ini Itu ada ya teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Afez Video Ini udah jauh banget ya Saya mencari Debuyung Muter-muter Tadi sekitaran ini Biasanya Paiwan sama Debuyung itu Berada di Sini Gitu Nah Alhamdulillah Itu kayaknya sih Di depan Buyungnya udah ada ya Kita akan coba samperin ya Teman-teman ya Oke simak terus videonya Bagi kalian yang belum sholat Silahkan sholat dulu Karena sholat itu lebih penting Daripada menonton video ini Saya hafiz sedih roh Yuk kita ring Uff Capek juga ternyata teman-teman ya Alhamdulillah Sampai juga Dimana Saya sudah berada di lokasi Dimana Jasa dari Almarhum Pina itu Ditemukan ya Banyak yang menyangka Almarhum Pina ya Ketika di pertama kali Ditemukan itu adalah Korban Tablak lari ya Teman-teman ya Dan Alhamdulillah juga Debuyung udah Ada nih Di tempat ya Alhamdulillah lagi tidur Kayaknya sih teman-teman ya Oke kita samperin aja dulu Teman-teman ya Aduh Bapak Waduh Aduh Alhamdulillah Ketemu pak Tadi saya nyari-nyari Sekitaran sini tuh Gak ada Biasanya bapak Lagi nongrong Mas sehat pak Alhamdulillah Lagi nariwan ya Debuyung Nanyakan aja Debuyung lagi tidur Teman-temannya Debuyungnya baru bangun Ternyata Teman-temannya Aduh tidurnya Beralasan kayak gini kok pak Udah biasa Oh udah biasa Iya Sebenernya zaman covid Oh gitu Iya tapi Alhamdulillah Gak pernah pake masker Oh gak pernah pake masker Gak vaksin-vaksinan Oh gitu Gimana udah makan belum Udah makan belum Udah makan belum Belum dingin Belum ngumpul Oh masih lelungu ya Debuyung Ini om Masih inget gak Eh Debuyung Katanya Kata Bapak itu nanyain om aja Eh Debuyung Masih lelungu Masih lelungu Oh jadi Debuyung tuh Dia pas saya kesini Dia tuh lagi Tidur Dengan beralaskan Ya dus bekas kayak gini Teman-teman ya Dan tidak ada bantal Cuman pake sarung aja Teman-teman ya Kalian bisa bayangin sendiri Ini Bapak rongsoknya Sengaja berhenti disini Kalau ininya tidur Berhenti dulu Oh kalau buyungnya tidur Berhenti dulu Ya ini baru berangkat Oh gitu Baris juga baru dapat berapa biji Oh gitu Nah ini kendaraan Yang biasa Pak Iwan gunakan ya Teman-teman ya Bersama Debuyungnya Gitu Seperti itu teman-teman ya Lucu sekali ya Ketika buyung Lagi tidur ya teman-teman ya Oke jadi ini adalah Lokasinya teman-teman ya Kayak gini Kok buyung sama Bapak itu Tidak takut ya Disini kan Pernah ada kejadian Lina meninggal dunia Disini ya teman-teman ya Ya ini masih sore teman-teman ya Mungkin kalau udah malam juga Buyung sama Bapak itu Pulang teman-teman ya Kalau ngantuknya pas pulang Dari sana kan capek ya Biasa dihidup Oh gitu Jam 12 Soalnya Wah debuyung ngantuk Jadi memang Buyung itu baru bangun Mungkin dalam bahasa Sundama Masih lulungu ya Masih lulungu ya Kalian bisa lihat sendiri Itu deh buyungnya Oh pintar Om tuh udah janji ya Mau beliin Paus buat Debuyung ya Tapi nanti duit sendiri aja ya Ya nanti om Kasih duitnya Oh enggak Ya Jadi teman-teman ya Jadi memang buyung itu Jarang bicara Kalau sama orang yang baru dikenal Seperti itu ya Pak ya Kalau udah kenal mah Dia Minter ngomong gitu Seperti itu Kayak waktu itu tuh Ya Aduh debuyung Aduh Ini Bapak Berarti baru mulai keliling Jam segini tuh Apa Memang udah mau pulang Enggak Mau berangkat Debuyung Kalau mau tidur Tidur aja dulu sok Tidur lagi Bobo dulu Gak apa-apa Kalau ngantuk sih Berangkat Nanti berangkat Eh debuyung Tidur aja Eh Pinter Salim dulu sama omnya Oh iya Maom belum salim Salim dulu Salim dulu Salim dulu sama omnya Hmm Pinter ya Buyung Buyung Buyungnya duduknya disini Bareng Bapak Biar ini Buyungnya Nah Kayak gitu Nah ini temen-temen ya Buyung itu yang selalu Ikut dengan Bapaknya Eh debuyung Ganteng loh Anaknya tuh Pak ya Hehehe Kuat Gini Pak ya Nanti Buyung kan Pengen beli baju baru Nanti Bapak beliin aja Nanti saya kasih uang ya Gak usah repot-repot Gak apa-apa Kasian debuyungnya juga Mudah-mudahan ma Nanti Debuyung bisa lebih semangat lagi Supaya nanti Bisa bersekolah ya Debuyung Bisa main Dengan anak-anak Yang lainnya juga Nanti ada kitanan masal ini Mau kitanan masal Bulan September Mau-mau kitanan masal Oh berarti Buyung itu belum diminta Nanti jangan takut ya Buat disunat Udah minta Minta aja Oh udah minta Oh gitu Oh gitu Bapak ini Ada Sedikit rejeki Buat Bapak ya Sedikit rejeki Buat Bapak Mudah-mudahan ma Bapak bisa Memanfaatkan Rejeki ini Pak ya Ini ada uang Sebesar 200 ribu ya Buat Bapak Semoga Bapak bisa Memangfaatin Rejeki itu Bisa bermangfaat Dan Saya cuma titip pesan Beliin baju Buat buyung ya Pak ya Iya Om Semoga bermangfaat Gitu ya Insya Allah Mau beli apa Ayo mau teman nih Beli baju Om udah kasih duit tuh Pegang Pegang uangnya Pegang uangnya Pegang uangnya Pegang uangnya Enggak Enggak Buyung nanti beli baju ya Udah om kasih tuh duitnya ya Iya Iya enggak Beli baju enggak Iya Nanti beli baju ya Iya Ada buyung ya Belum ngumpul Masih ini Lama ya Nanti Duit ini Duitnya buyung ini Iya Dibeliin baju Amap bapak Diantar amap bapak ya Nah Udah sekarang pulang aja ya Jangan taruh rongsek lagi ya Rongsek lagi Iya Sekarang pulang aja Enggak malam juga Iya Iya Nanti pulang Terus tidur Nanti beli bajunya besok Amap bapak Iya Nanti uangnya Titipin ke bapak aja Nanti takutnya Amap buyung jatuh Iya So kasihin ke bapak aja uangnya Coba Cium bapaknya Bisa Cium bapaknya Bisa Kamu ikut sama um aja ya Nih Ketama um aja Ikut sama um Mau Mau ikut sama yang lain Kalau mesantren Mau enggak Mesantren Mau enggak Sekolah bareng ya Sekolah mau enggak Sekolah Pesantren mau Sekolah bukan ren Ngaji ya Ngaji mau ya Oh Iya lah Mudah-mudahan ya Nanti Kalau De buyung itu udah semangat Nanti deh Om ajak Buat pesantren Ya Oke Tos dulu lah Tos Biar ini Iya Oke jadi gitu teman-teman ya Alhamdulillah Buyungnya Sini dong Buyungnya Om pengen sama Ini Tuh Buyung Tadi Sama om udah kasih duit Ya Nanti Buyung beli baju Ya Oke 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 enggak Ya Ya Siap Om pengen Sudah Ya Teman-teman ya Mudah-mudahan Buyung bisa jadi Anak yang baik Anak yang soleh Kedepannya ya Masih ngantum gak? Hah? Ngantum Minum dulu Minum dulu minum Minum buyungnya Om juga nih Ada Sedikit Bentar ya om Ada sesuatu lagi nih Buat Bebuyung Dan buat bapak Ada rejeki lagi nih Bentar Om buka dulu ya Bapak Ini ada sarung Buat bapak Mudah-mudahan mah Bisa bermanfaat ya Pak ya Dikala Buyung lagi tidur di jalan Nanti bisa di Limuti pakai sarung ini Nanti buat Pak Iwan ibadah juga Sholat Kayak gitu Pak ya Bisa dibuka dulu gak Pak? Ya Nanti dipakai sarungnya Pak ya Insya Allah Mudah-mudahan mah Bermanfaat ya Pak ya Lagi apa? Bapak Saya pamit dulu Pak ya Karena memang udah malem nih Udah malem saya mau Ke lokasi lain juga Nanti saya mampir lagi lah Mau ketemu sama Buyungnya boleh ya? Nanti om kalau mampir lagi boleh gak? Boleh Kalau om mampir lagi Boleh gak? Boleh Nanti pengen apa Buyungnya? Kalau om kesini lagi Pengen apa? Ya Pengen dibeliin apa Ganteng Nanti om kalau kesini lagi Pengen apa? Eh Saya pemalu juga Bapak nanti habis ini pulang aja Pak Kasian Pak Nanti besok Saya minta tolong Buat beliin baju Boyung ya Oh dia lagi bisik-bisik Temen-temen Aduh beli ayam warna-warni Beli apa? Ayam warna-warni Beli ayam warna-warni Aduh Yaudah nanti Kalau om nemu Ayamnya Nantilah Kita kasihin ke Buyungnya ya Ayamnya kecil Yang kecil-kecil Yalah Nanti om bawain ya Tapi kalau gak ada Gak apa-apa kan? Nah yang penting mah Buyung Tetap semangat ya Oke Nanti kalau mau lihat Buyung Videonya Bisa dilihat di Youtube aja ya Ya udah Pak Saya mau pamit Pulang dulu Bapak Ya Maaf Saya udah ganggu Bapak Aduh Pinter Moga jadi anak yang pinter ya Anak yang soleh Anak yang berbakti Sama Orang tua Ya Tadi jangan lupa Om AP ya Om AP Kalau di jalan Nemu Om AP Panggil aja Om AP gitu Ya Yang sehat Yang kuat ya Bapak Saya pamit dulu Pak ya Assalamualaikum 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 Oke teman-teman ya Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Ya saya disini tidak mau menceritakan Atau bertanya-tanya tentang kejadian Berapa tahun Yang lalu ya teman-teman ya Disini ya Di tempat ini Karena takutnya Depuyung itu takut dan tidak mau lagi Ikut dengan Bapaknya ya teman-teman ya Oke jadi Disini adalah lokasi dimana Almarhum Bina ditemukan teman-teman ya Oke terima kasih buat kalian yang sudah menonton Terima kasih juga buat kalian yang sudah like Comment and subscribe Semoga rejeki kalian ditambahkan Oke dari kisah nyata Almarhum Bina yang dibilangkan itu ya Alhamdulillah Biar kepolisian sekarang Bisa menggali lagi Dan masyarakat merasa Senang dan mendukung Kepolisian Agar bisa tertangkap pelaku-pelaku Yang memang sekarang Lagi dimana gitu ya Dan buat keluarga korban Semoga Selalu sabar Menghadapi ini semua Itu ya Buat Bina Semoga tenang di alam sana ya Saya habis Birokabitundur Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih